Terima kasih masih bersama kami pemirsa untuk mengangkat potensi daerah dan meningkatkan konsumsi ikan bagi anak seorang guru di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan membuat berbagai aneka makanan olahan berbahan dasar ikan bandeng mulai dari pizza, burger, dan nugget dari bandeng soal rasa dan kandungan gisinya makanan olahan bandeng ini juga tentunya tidak kalah dengan makanan olahan lainnya dan sangat baik bagi tumbuh kembang anak Anda penasaran? Berikut liputan kami selengkapnya untuk Anda Sejak 2 tahun lalu, rumah milik seorang guru bernama Mas Nasari yang berada di Jalan Mapa Tuwo, Kelurahan Mapa Saile kecamatan Pangkajene Pangkep, Sulawesi Selatan ini ramai dikunjungi oleh warga untuk memesan berbagai makanan olahan dari bandeng di tangan Mas Nasari, bandeng yang menjadi salah satu identitas daerahnya ini diolah menjadi berbagai jenis makanan mulai dari kerupuk, abon, burger, dan pizza serta olahan bandeng segar khas Bugis Makassar Selain untuk mengangkat potensi daerahnya, Mas Nas sengaja menjadikan olahan ikan bandeng ini agar konsumsi ikan bagi anak-anak sekolah bisa lebih meningkat Pasalnya dengan berbagai pilihan makanan siap saji dan juga jajanan yang tidak sehat tak jarang anak-anak saat ini tak lagi mengkonsumsi ikan yang kaya dengan gizi untuk tumbuh kembang anak Olahan ikan bandeng ini juga sengaja dibuat menjadi makanan modern seperti pizza agar anak-anak masa kini bisa lebih tertarik untuk mencobanya Terbukti, pizza bandeng ini pun laris manis dipesan oleh anak sekolah yang ternyata awalnya tidak menyukai ikan Ini lagi beli pizza Pizza? Ini memang dipesan atau seperti apa? Bisa dipesan, tapi ini aku beli secara langsung Beli secara langsung ya? Memang suka ya deh makan pizza Suka banget Gimana rasanya deh ini? Ada perbedaan tidak dengan pizza-pizza lain yang dijual? Ada, ini kan nasi dari pakem Terus mayonisnya juga terasa Daging ikannya gitu ada, enggak terasa Iya terasa, jadi agak sedikit beda dari pizza-pizza yang lain Suka ya intinya ya? Iya suka Sehat nggak dibanding ini? Dibanding pizza-pizza lain? Iya kan ini asli dari pakem Terus terbuat dari ikan bandeng juga Jadi lebih menyehatkan Halal juga Lebih menyehatkan tentunya ya? Iya Seperti pembuatan pizza yang pada uang Umumnya menggunakan daging sapi sebagai toppingnya Ibu dari empat anak ini menggunakan olahan ikan bandeng yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan berbagai bumbu untuk topping utamanya Cara pembuatannya pun sama dengan pembuatan pizza pada umumnya yang juga dipanggang di dalam oven Setelah matang pizza ini lalu dilumuri parutan keju serta mayonis untuk menambah kesan modern serta rasanya yang lebih enak Untuk pemasaran produknya ini Selain dari mulut ke mulut ia juga mengandalkan sosial media sebagai alat promosi Jika ada yang memesan Ia pun siap mengantar dengan menggunakan motor box miliknya yang ia jadikan juga sebagai media kampanye konsumsi ikan Seolah ikan tanpa duri, bandeng tanpa duri itu menjadi topping pisanya Setelah dicoba ternyata menurut anak-anak dan bapaknya enak Kemudian di upload di facebook Ternyata banyak peminatnya Dari situ berkembang dari mulut ke mulut Menurut mereka sih enak Terus itu olahannya semua dari bandeng buat itu seperti apa? Iya, dari bandeng ya Karena kita mau angkat pangkep yang dikenal sebagai kota bandeng itu dengan aneka olahannya Selain pizza, makanan modern berbahan ikan lainnya juga dibuat oleh Masna Untuk terus menarik minat anak masa kini Ia pun membuat burger yang isi dagingnya diganti menjadi ikan bandeng yang telah dihaluskan Bagi Masna, bisnisnya ini ia dorong bukan semata mengejar keuntungan Melainkan untuk meningkatkan potensi daerah dan mengajak anak-anak gemar mengkonsumsi ikan Tim TV-mu memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!